Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Perkenalkan saya Fitri dari lembaga kursus Fitri Al-Basitu yang bekerja sama dengan Bukalapak. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara untuk mendapatkan sertifikat prakerja. Yang pertama, teman-teman harus mengikuti webinar terlebih dahulu. Webinar kita bisa teman-teman ikuti melalui Zoom dan juga YouTube Streaming. Ingat, melalui YouTube Streaming bukan YouTube Offline yang sudah terekam di YouTube kami, di akun kami. Yang pertama, silakan teman-teman yang ingin mengikuti kelas webinar kita bisa download Zoom terlebih dahulu. Lalu, silakan join dengan ID yang pastinya akan kita kirim di info grup telegram kami. Lalu, pastikan Zoom-nya berfungsi dengan baik. Suara kita bisa terdengar dengan jelas. Mengikuti pelatihan sampai selesai dengan tertib dan lancar. Yang kedua, pastikan saudara memiliki jaringan internet yang baik. Jika ingin mengikuti webinar Zoom, tidak harus mempunyai PC, bisa menggunakan Android ataupun handphone. Lalu, ketika selesai mengikuti webinar, teman-teman akan dikirimkan link berupa form. Di dalamnya ada ulasan, ada soal, dan juga kode kupon yang harus teman-teman isi. Ingat, kode kuponnya sesuai dengan kelas. Ketika tidak sesuai dengan kelas, sistem kami untuk membaca sertifikatnya akan terdetek. Jadi, Bapak-Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat kalau memasukkan kodenya salah. Lalu, setelah mengisi form, dari pihak kami akan mengadakan penilaian, penilaian form dan soal yang telah Bapak-Ibu kerjakan. Lalu, untuk selanjutnya, sertifikat akan muncul di dashboard Bapak-Ibu. Dan kami ingin mengklarifikasi bahwa status aktif di prakerja, status insentif dari prakerja juga, itu bukan dari pihak kami yang mengeluarkan ataupun menonaktifkan akun prakerja Bapak-Ibu. Jadi, untuk insentif, akan secara otomatis muncul atau keluar yang mempunyai wewenang adalah dari pihak PMO atau pihak prakerja. Begitu pula dengan status aktif. Yang menonaktifkan adalah pihak prakerja, bukan dari pihak kami. Untuk alur sertifikatnya adalah ketika selesai mengulas, kami memfollow up kembali ke dalam formnya Bukalapak. Lalu, Bukalapak memfollow up kembali ke pihak prakerja atau PMO. Seperti itu tahapannya untuk mendapatkan sertifikat dan mengikuti pelatihan di YP Fideral Basitu. Terima kasih, salam sukses selalu, dan selamat pagi. Terima kasih.